Timnas Indonesia menunjukkan performa yang cukup menjanjikan meski hanya berhasil menahan imbang Australia dalam laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga Timnas Indonesia dan Australia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia berakhir imbang dengan skor Endol-Dol. Hasil ini membawa Indonesia menempati peringkat keempat di bawah Bahrain, Arab Saudi, dan Jepang di Grup C. Pertandingan berlangsung seru dengan beberapa kali momen hampir gol yang mampu dihalau oleh masing-masing kipar. Martin Pais, kipar Timnas RI tampil gemilang dengan menangkis peluang emas Bruton dari Australia. Pada akhir babak pertama, Craig Gatwin sempat mengancam pertahanan gawang Indonesia namun gagal membuahkan gol. Di babak kedua, Marcelino Ferdinand pun juga sempat mencoba melakukan tendangan melengkung ke gawang Australia tetapi melenceng di menit kelima tujuh. Pada menit selanjutnya, Craig David dan Adam Taggart terus melakukan tembakan ke gawang Martin Pais. Namun, tak ada satupun yang berhasil menaklukkan Martin Pais untuk menjebol gawang Indonesia. Ya, berperforma ciamik dalam pertandingan semalam, Martin Pais pun trending di PlatformX dengan Taggart Pais. Menurut perhitungan dari situs footballranking.com, Indonesia memperoleh tambahan 8,57 poin berkat hasil imbang melawan Australia. Tambahan poin ini membuat total poin Indonesia di ranking FIFA menjadi 1.124,18 poin. Presiden Joko Widodo mengapresiasi hasil pertandingan kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 antara Indonesia melawan Australia yang berakhir imbang. Meskipun imbang, namun dirinya mensyukuri tim Nas mendapatkan satu poin tambahan usai sebelumnya, juga mendapat satu poin dalam laga melawan Arab Saudi. Joko Widodo mengatakan perjalanan Indonesia masih panjang untuk bisa lolos ke Piala Dunia setidaknya membutuhkan 15 poin. Oleh karena itu, kepala negara berharap pada pertandingan berikutnya tim asuhan Sintayong bisa menorehkan poin pedul. Joko Widodo juga memuji kinerja kipertim Nas Martin Pais yang terpilih sebagai player of the match pada pertandingan tersebut. Joko Widodo juga menyinggung Indonesia yang terpauh jauh ranking FIFA dengan Australia namun mampu melawan dengan imbang sehingga bisa menyuguhkan pertandingan yang seru. Di tengah banjir pujian atas performa tim Nas Indonesia, Ketua Umum PSOSI Erick Thohir menilai serangan tim Garuda belumlah maksimal. Ditemui selesai pertandingan, Erick mengatakan tim Nas Indonesia cenderung lebih banyak bertahan dan tidak memaksimalkan serangan atau counter attack. Menurutnya, ke depan diperlukan lebih banyak lagi latihan dan penambahan pemain seperti Eliano Reyners. Kehadiran Reyners diharapkan mampu memperbaiki counter attack dari tim Nas Indonesia. Namun Erick mengakui performa tim Nas Indonesia terus meningkat dan menaikkan berdua sepak bola tanah air. Sementara itu, sang pelatih Sintayong juga mengatakan sangat puas dengan performa tim dalam dua laga terakhir ini dan menurutnya, semua pemain baik yang tampil atau yang berada di bangku codangan sama-sama berjuang dalam pertandingan. Lebih lanjut, Sintayong juga berharap performa tim akan terus bisa meningkat agar terus bisa meraih poin di pertandingan selanjutnya. Sementara itu, pelatih Australia, Graham Arnold juga mengaku sangat kecewa dan frustasi usai tim asuhannya ditahan imbang oleh tim Nas Indonesia. terima kasih. Terima kasih.